Salam atau Aishatsu ya? Salam atau Aishatsu? Salam atau Aishatsu Nah kita kan kalau ingin bertemu, pada saat bertemu orang lain Saya ingin mengucapkan selamat pagi, apa kabar Nah seperti itu ya Nah kemudian selamat malam dan seterusnya Kemudian pada saat berpisah kita bilang, oh sampai jumpa lagi Semua lesbiannya, kalau untuk jangan lagi rumah Nah kalau untuk yang pertama ini selamat pagi, teman-teman sudah pada tahun 2 ya Selamat pagi Ohayo Ohayo gozaimasu ya Ohayo gozaimasu Ini saya yang lengkapnya Selamat siang Selamat pagi ya Selamat pagi Ohayo Ohayo gozaimasu Coba teman-teman ulangi Ohayo gozaimasu Ohayo gozaimasu Ohayo gozaimasu Nah ini lengkapnya, tapi boleh dikatakan Boleh mengatakan ohayo saja Tapi untuk lengkapnya, untuk yang lebih formalnya itu kita katakan Ohayo gozaimasu Ohayo gozaimasu Boleh langsung dipakai kan Boleh Boleh Boleh, Pak selamat mula Oke Ohayo gozaimasu Pak reski Ohayo gozaimasu Tidak perlu di tekan Ohayo gozaimasu 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 Selamat siang ya Nanti bisa langsung dipakai ya Konichiwa Sebenarnya tulisannya seperti ini Konichiwa ya Sebelumnya besok res Langsung ketemu Pak Wayu Langsung ini Dipakai Biar kita gak lupa Boleh mas Jadi boleh di Ohayo gozaimasu Selamat siang Selamat siang Konichiwa 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 itu apa Pak? Iya Ini sebenarnya Sebenarnya ini tulisannya Nanti dibacanya ini Oh Oh tulisannya itu Konichiwa Konichiha Iya Nanti pada tulisan kira-kira Konichiwa Hanya dua Dibaca konichiwa Berarti konichiwa dulu Pak Iya Kemudian Selamat malam ya Nanti akan saya jelaskan Kenapa dibacanya N nya dibaca M Itu karena M ketemu B Dibaca M Oh Konichiwa Contohnya gitu kan N bangwa Ya contohnya Setiap Ini huruf N Bertemu huruf P Atau B Akan dibaca M Dibaca M M Iya Kayak ikhlas ya Iya Ini huruf N ketemu B B sama B Nama B B B itu B itu dia Kom A Kom Bawa Berarti bahsanya Kom bawah apa Kom Kom Bang Bang Kalau dia Sendiri Dibaca Eng Berarti kalau B itu bukan huruf B sama P Kom Iya Kalau dia sendiri Kalau dia selain dari ini Dibaca Eng Selain ini Selain di atas Dibaca Eng Dibaca Eng Jadi N itu dibaca Eng Ya Iya Kalau dia tebal kan Enggak Bukan Tidak Setelah ketemu huruf A itu dibaca Eng Tapi kalau ketemu B Atau P Dibaca N Kom Kom Bang Wa Kom Bang Wa Kom Bang Wa Ketemu selain dari huruf B Kom Dibaca Eng Eng Berarti Kalau Gose Mas itu bisa ditambar juga Bapak Koneciwa Gose Tidak Bisa Pagi saja Koneciwa Koneciwa Selamat 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 Bukan Potongan 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 Pagi Pagi Mbak Pagi 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 Apatah setika mau tidur atau ada jamnya? Oh, sudah. Ini berbeda dengan bahasa Inggris ya? Kalau bahasa Inggris, mau tidur, bilang good night. Kalau bahasa Jepang, bilang good night-nya versi untuk mau tidur, itu semina saya. Semina saya mau tidur ya? Iya, selamat malam juga. Kalau ini selamat malam, memang seperti bahasa Indonesia. Malam, malam, selamat malam, seperti itu sama. Jadi ini fungsinya sama ya, seperti bahasa Inggris ya? Jadi kalau selamat tidurnya, kalau kita mau selamat tidurnya bahasa Inggris, Good night itu. Good night ada kan selamat tidur. Itu Oyasumi. Oyasumi ya, selamat tidur ya. Jadi kita ganti aja selamat tidur sini ya, selamat tidur atau malam lah ya? Iya, selamat tidur. Tidur atau malam. Supaya membedakan, nanti jangan, nanti kalau mau tidur, kembanguan juga gitu. Iya ya. Oyasumi. Kombang. Kom. Kombang. Kom. Oyasumi nasai ya? Oyasumi nasai. Oyasumi saja boleh? Ini saya, saya tahu yang apa-apa ini saja. Oyasumi nasai ya? Oyasumi nasai. Oyasumi aja boleh? Oyasumi boleh. Oyasumi boleh. Oyasumi, ya. Oyasumi nasai. Esumi nasai ya. Hay. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai ya? Ya. Oke? Oke